Jemaat Maha Tuhan Jemaat Maha Tuhan besar dan perkasa Allah kita Dia patut ditinggikan dan dimuliakan Dia selalu menuntun kita dengan firmannya Kini firmannya akan disampaikan dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 16 Sebelum membaca dan merenungkan firman ini mari berdoa Ya Bapak Singkapkanlah kebenaran firmanmu dari bagian firman yang akan kami baca saat ini Dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 16 Biar Rau Tuhan yang menyingkapkan kebenaran firman ini melalui hambamu Dan biar engkau jamah semua yang mengikuti Supaya kami sungguh-sungguh mengerti, memahami kebenaran firman dan melakukan itu di hidup ini Kedalam kuasamu Bapak hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus firman yang memberi kebenaran Haleluya Amin Firman Tuhan disampaikan dari Kitab Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 16 Terima kasih 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 karena menaati hukum Torah melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang Allah anugrakan berdasarkan kepercayaan yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya tetapi ini yang kulakukan aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh demikian firman Tuhan jemaat mahat Tuhan jemaat Filipi adalah jemaat pertama yang didirikan Paulus di Eropa Filipi terletak di Makedonia sebuah provinsi kerajaan Roma kitab Filipi ini ditulis ketika Paulus berada di penjara di Roma nanti dilihat Filipi 1 ayat 7 ayat 13 ayat 17 juga kisah para Rasul 28 ayat 16 dan 17 jemaat Filipi sedang menghadapi tantangan dengan adanya pengajar-pengajar sesat dan karena itu umat dikuatkan agar tidak terpengaruh dengan ajaran sesat tetapi mereka tetap teguh dalam iman kepada Yesus Kristus kepada umat diingatkan di ayat 2 pertama disampaikan hati-hatilah terhadap anjing-anjing sebutan ini menunjuk kepada para pengajar sesat yang berperilaku yang sangat berbahaya rakus, seraka, menusuk dan mencengkram seperti anjing lihat Masmur 22 ayat 17 dan 21 kedua disampaikan hati-hati terhadap pekerja-pekerja jahat kata pekerja menunjuk bahwa mereka orang yang aktif melayani dalam gereja mereka berusaha untuk taat dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan kalau demikian maka pada hakikatnya mereka menyianyikan pengorbanan kematian dan kasih karunya Tuhan dan hal itu adalah suatu perbuatan jahat di mata Tuhan sebab manusia diselamatkan bukan karena usaha manusia tetapi karena anugerah pemberian Allah lihat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 ketiga disampaikan hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang palsu menunjuk kepada para penyesat yang memaksakan ajaran taurat antara lain soal sunat untuk ditaati menekankan pada hal-hal lahiria tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan karena itu umat diingatkan hati-hatilah kata ini sampai tiga kali diulangi ini peringatan yang sangat serius dan tegas sebab para penyesat sangat berbahaya yang dapat merusak persekutuan umat Paulus memberi penguatan kepada jamaat di Filipi bahwa kita adalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah namun tidak bermegah pada hal-hal lahiria dan hanya bermegah dalam Kristus Yesus ayat 3 walau dari hal-hal lahiria sebenarnya ada alasan untuk bermegah Paulus sebagai orang Yahudi orang Farisi dari suku Benyamin pengadinya jamaat soal kebenaran ia menaati hukum taurat dan bahkan tidak bercacat ayat 4 sampai 6 artinya soal ketaatan pada hukum taurat Paulus melebihi dari yang lain termasuk pengajar sesat tapi bagi Paulus apa yang dianggap keuntungan dalam ketaatan melakukan hukum taurat ternyata itu adalah suatu kerugian bahkan dianggap sebagai sampah karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia dari semuanya dan kebenaran di dalam Kristus diperoleh bukan karena ketaatan melakukan hukum taurat tetapi kebenaran yang dianukrahkan Allah berdasarkan kepercayaan kepadanya ayat 7 sampai 9 manusia dibenarkan bukan karena melakukan kebenaran tapi dibenarkan oleh kebenaran Kristus itulah kasih karunya Allah kepada kita makanya umat diajak untuk sungguh-sungguh mengenal dia dan mengalami kuasa kebangkitannya bersekutu merasakan penderitaannya menjadi serupa dengan kematiannya dan pada akhirnya akan memperoleh kebangkitan dari antara orang mati ayat 10 dan ayat 11 kita yang telah dibenarkan oleh kebenaran Kristus kehidupan Kristus harus jadi nyata dalam kehidupan kita hidupku yang aku jalani bukannya aku lagi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku itu ungkapan firman dari Galatia fasal 2 ayat 20 karena itu Paulus yang mengalami pengalaman iman ketika ia ditangkap oleh Tuhan dalam perjalanan ke Damsik nanti dilihat kisah para rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19a ia melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri pada apa yang ada di depan serta berlari fokus kepada tujuan untuk memperoleh hadiah sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus ayat 12 sampai 14 ketika dipanggil dibenarkan oleh Tuhan hidupnya berubah total tidak kembali kepada masa lalu yang kelam tapi giat, bersemangat mengejar, melakukan panggilan Tuhan umat yang telah memperoleh tingkat pengertian iman yang sempurna artinya matang dan dewasa dalam iman diajak untuk berpikir dan bertindak teguh setia dalam iman tidak terpengaruh dengan para penyesat ayat 15 dan 16 umat harus tetap kuat dalam iman apapun tantangan tidak dapat memisahkan melemahkan dan mengalahkan iman kepada Yesus Kristus Jemaat Maha Tuhan kita berada di minggu pertama tahun baru ini tema khutbah ini adalah tetap setia di jalan Tuhan menghadapi penyesat bagian firman ini menuntun kita dalam menapaki perjalanan panjang di tahun baru ini perjalanan yang akan ditempu tidak serba mulus melewati berbagai tantangan pergumulan penderitaan dan ajaran godaan yang menyesatkan karena itu kita diingatkan agar berhati-hati agar tidak terpengaruh tidak tergoda tidak terpukau dengan segala yang menyesatkan tetap setia di jalan Tuhan tetap berpegang dan melakukan ajaran Tuhan menjadikan Yesus Kristus sebagai patokan dalam hidup kita harus lebih sungguh-sungguh mengenal merasakan dan menjadi serupa dengan Kristus melupakan melupakan dan meninggalkan cara hidup yang lama yang hidup dalam kejahatan hidup dalam dosa hidup dengan mengandalkan kekuatan kemampuan dan usaha sendiri untuk mendapatkan keselamatan itu adalah perbuatan jahat di mata Tuhan kita harus berubah total mengarahkan diri fokus giat semangat untuk mengejar panggilan Tuhan memperoleh makota abadi kehidupan kekal bukan karena usaha kita tapi kasih karunia Allah karena kepercayaan kepada Yesus Kristus karena itu persoalan apapun yang akan kita alami di tahun baru ini hendaklah kita tetap kuat tetap koko tetap teguh tetap setia kepada Tuhan itulah bukti kualitas iman orang beriman dan itu akan menentukan perjalanan hidup kita kini dan ke depan untuk meraih berkat Tuhan di tahun ini terpujilah nama Tuhan haleluya amin mari berdoa terima kasih Bapak firmanmu telah diberitakan berini mendasari dan menjadi bekal modal bagi kami dalam menapaki perjalanan di tahun baru ini supaya tahun baru ini akan menjadi tahun penuh berkat tahun penuh kemenangan ketika kami tetap berpegang pada firman Tuhan tidak mudah tergoda terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan tidak terpengaruh dengan godaan-godaan yang menjurus menggiring untuk hidup dalam dosa kami tetap hidup taat setia di hadapan Tuhan dan biar itulah yang kami praktikan dalam kehidupan sehari-hari dan diberkati semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada yang lemah dikuatkan yang sakit disembuhkan yang bimbang diteguhkan yang berkekurangan dicukupi yang kehilangan harapan hidup diberi semangat hidup supaya kami dapat melangkah dengan penuh pengharapan di tahun ini terpuji namamu Bapak dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin demikian pelayanan firman dan doa Tuhan Allah menjaga menyertai menolong memberkati memberi kemujuran memberi kemenangan dan menyelamatkan saudara kini dan selamanya amin trims selamat menikmati selamat menikmati